Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemisah serangan tentara Filipina ke kelompok Abu Sayyaf terkait penyandaraan 10 ABK ASA Indonesia berlangsung sengit. Penyerangan ini menewaskan 18 tentara Filipina dan 5 militan Abu Sayyaf. Ironisnya hingga kini TNI masih belum diizinkan masuk ke perairan Filipina. Sejumlah tentara yang selamat kini dalam perawatan intensif rumah sakit di Filipina. Puluhan tentara ini terluka dalam penyerangan ke kubu militan Abu Sayyaf di Pulau Basilan. Sementara 18 tentara dan 5 anggota Abu Sayyaf dikabarkan tewas dalam pertempuran sengit itu. Pertempuran terjadi saat tentara Filipina hendak menyergap tempat persembunyian Abu Sayyaf, namun justru lebih dulu diserang oleh pihak militan. Kontak senjata sendiri terjadi selama 10 jam. Penyerangan ini terjadi setelah tenggat waktu uang tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf tak dipenuhi. Uang tebusan sendiri diminta pihak militan untuk pembebasan 10 anak buah kapal Brahma 12 asal Indonesia. Kita evaluasi dulu seperti apa, kalau misalnya itu kan semacam kayak studi kasus. Kalau studi kasus kita harus nanti kita pelajari dan kita analisa untuk jadi bahan pertimbangan. Kita melaksanakan sejaga operasi dan latihan PPRC di wilayah Kalimantan Tentara ini. Hingga saat ini pun tentara Filipina masih belum mengizinkan TNI untuk memasuki perairan Filipina demi membantu membebaskan ke-10 WNI. Tim Liputan MNC Media